Rame sekali isu soal pasukan berani mati yang katanya siap untuk membela kehormatan Presiden Jokowi dan keluarga. Menurut klaimnya, menurut klaim Sukodikdo Wardoyo, gitu ya, saya nggak tahu dia ini siapa, ini anggotanya berjumlah 20 ribu orang dan 20 ribu orang ini katanya akan siap untuk masuk ke Jakarta untuk melakukan apel siaga pada tanggal 22 September mendatang untuk menunjukkan bahwa pasukan berani mati ini siap untuk membela Presiden Jokowi dan keluarga. Ya, isu ini baru beredar di banyak sekali grup WhatsApp, di platform sosial media, di beberapa media-media kecil yang bukan mainstream itu. Tapi kemudian ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen kita, gitu. Dan banyak orang jadi penasaran siapa Sukodikdo Wardoyo ini, gitu. Karena dari sisi nama aja, ini sulit untuk diucapkan, gitu ya. Sukodikdo Wardoyo. Uh, orangnya ini kayaknya melarat, gitu. Kesulitan kayaknya. Ya, karena kalau untuk melakukan aksi, unjuk kekuatan bahwa Presiden Jokowi masih dibela oleh banyak orang di tengah-tengah isu yang sedang menerpa keluarganya hari ini, gitu ya. Itu kan, bagi saya, itu sia-sia, gitu. Karena isu seperti blok medan, jet pribadi, dan kemudian akun Fufufafa milik Gibran, gitu ya. Yang dicurigai milik Gibran. Itu kan tidak bisa diselesaikan dengan aksi atau apel siaga unjuk kekuatan seperti ini. Yang harus mereka lakukan, keluarga Jokowi ini lakukan, ya klarifikasi. Hadapi para wartawan itu, dan kemudian jawab semua pertanyaan yang muncul. Itu solusinya, gitu. Bukan kemudian unjuk kekuatan, ada relawan puluhan ribu orang siap berani mati, membela Presiden Jokowi, ya. Apa coba? Ya, tapi untungnya, untungnya ini, berita ini masih belum ada di media mainstream. Di beberapa media-media kecil ini sudah ada. Dan kalau kita googling, gitu ya, dengan keyword pasukan berani mati, bela Jokowi, ini sudah banyak media-media kecil itu memberitakan, gitu. Bahwa ada sosok bernama Sukodikdo Wardoyo, gitu ya, yang siap untuk membela Presiden Jokowi. Awalnya saya nggak tertarik untuk ngebahas ini, gitu ya, karena saya pikir, yaudahlah biarin aja di platform sosial media. Selama itu nggak naik di media mainstream, maka isu ini akan hilang begitu aja, gitu ya. Tapi karena ini juga sudah dibahas di beberapa channel YouTube, dan bahkan di SeaWorld lewat Cakden kemarin juga muncul isu-isu yang seperti ini, gitu ya, yang menyinggung soal pasukan atau relawan berani mati ini, maka nampaknya ini sudah mulai meresahkan, sehingga perlu saya berikan sedikit pencerahan terkait, ini sebenarnya soal apa sih, gitu ya? Kok ada pasukan berani mati, gitu? Itu kan perlu kita pertanyakan. Dia ini berani mati, udah bayar cicilan apa belum? Utang-utangnya udah lunas, udah belum, gitu, sebelum berani mati, gitu kan? Ya, karena kalau mati dulu kemudian utang-utang dan cicilannya belum dibayar, ya, nanti ditagis sama malaikat, kan? Kan nggak selian. Ya, tapi dari sisi saya, dari berita-berita atau apa yang menyebar di berbagai platform sosial media hari ini, isu soal pasukan berani mati ini mustahil sekali ada. Mustahil bisa dilaksanakan atau kemudian melakukan unjuk kekuatan di Jakarta dengan jumlah 20 ribu orang. Sangat-sangat tidak mungkin, gitu. Karena kekuasaan Presiden Jokowi itu kan sudah tinggal hitungan hari ini. Ini kan sudah September, Oktober udah bulan depan, gitu. Udah tinggal hitungan hari. Dan orang-orang ini, kalau memang betul-betul ada Sukodik Dowardoyo ini, gitu ya, dia ini dikasih apa sampai kemudian dia berani mati? Pak Jokowi mau ngasih apa, kan nggak ada, gitu. Kekuasanya udah tinggal beberapa hari lagi, gitu. Jadi, ya, bagi saya itu mustahil. Karena kalau ngelihat dari sisi yang lain atau realita, relawan-relawan Jokowi hari ini, seperti misalkan Budiari yang sudah mendapatkan posisi kursi menteri, satu-satunya relawan yang menjadi menteri, gitu ya, dia juga udah nggak terlalu ngebelain Pak Jokowi, tuh. Ketika ada isu soal jet pribadi, akun Fufu Fafa, kemudian Blok Medan, RUU Pilkada, di mana Budiari? Nggak ada. Dia nggak muncul di mana-mana. Dia nggak ngebelain Pak Jokowi. Kenapa? Karena emang ngapain lagi, gitu. Buat apa ngebelain Pak Jokowi? Udah tinggal beberapa hari lagi, kok. Dan kalaupun misalkan Budiari nggak ngebelain, juga nggak mungkin diri shuffle, kok. Jadi yaudah, aman dia, gitu. Dia menikmati kekuasaannya juga. Dia menikmati kursi menteri dengan segala fasilitasnya, bersiap-siap untuk pensiun, dan mendapatkan dana pensiunan habis ini, gitu kan. Soal Pak Jokowi, udah, biarin aja, gitu kan. Itu Budiari, tuh. Yang mendapatkan kekuasaan menjadi menteri. Nah, kalau kemudian hari ini ada orang yang menyatakan siap membela Pak Jokowi, membuat pasukan berani mati, gitu ya. Itu bisa dipastikan mustahil terjadi. Karena bahkan Budiari pun tidak mau lagi membela Pak Jokowi. Udah diem dia, udah bungkam sekarang, gitu. Bahkan untuk menandingi soal isu penolakan terhadap RUU Pilkada yang kemudian dialamatkan, difokuskan kepada Kaisang, gitu ya. Itu para pembela Pak Jokowi itu udah juga nyaris nggak ada. Yang meng-counter, yang membuat isu sendiri justru muncul dari Presiden Jokowi sendiri. Jadi, Pak Jokowi sampai turun gunung, turun tangan langsung untuk menetralisir soal RUU Pilkada. Ketika penolakannya terjadi di mana-mana, respon Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya kita juga mendorong agar undang-undang perampasan AC yang juga segera dibahas di DPR. Dengar sih? Belum. Tapi sekilas pernah dengar. Jadi, istilahnya nggak keseluruhan. Kok pernah dengar sih? Ini kemarin. Ini kemarin, Pak. Oh, belum. Terkait dengan isu dari Sudik Yawardoyo yang akan melakukan apel akbar pasul menemati Pak Jokowi. Silakan dulu, kalau memang ada yang mau dinarasikan terkait itu. Ya, yang saya ingin narasikan, istilahnya, ya tadi benar apa yang disampaikan oleh pancing-pancing, bahwa pupu papa ini sudah menyinggung Palestina, mengatakan istilahnya tentang genosida, kemudian mengatakan Nabi Muhammad dengan seperti junjunannya naik unta, juga istilahnya, ya banyaklah sindiran-sindiran ini yang tidak pantas seperti itu. Kemudian, Habib Rizik juga, istilahnya, mengatakan tentang, apa, ini, Jakarta waspada, ya harus diwaspadai seperti gerakan G30 SPKI, karena ini sama-sama bulan September, seperti itu. Dan, pada tinggal akhir-akhir masa jabatan, tapi Pak Jokowi malah menampilkan kekuatan dengan gerakan pasukan berani mati. Kalimat berani mati ini maksudnya apa, gitu loh? Menjadi suatu pertanyaan. Kamu yakin itu Pak Jokowi yang menggerakkan? Apakah itu justru dilakukan orang-orang lain yang justru mengkapitalisasi nambisannya Pak Jokowi? Atau memang ini, apa namanya, mainannya orang-orang yang sengaja untuk memperkeruh keadaan? Saya coba untuk menampilkan di mana Pak Jokowi sendiri mengerahkan istilahnya Polri, Polda untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi istilahnya apa ya, biar lebih jelasnya saya tampilkan aja. Nah, itu sudah lihat semua, sudah lihat semua itu nanti setelah ini akan ada pengumpulan semua dari Polri, Polda, dan Polres akan ada. Ya, itu ada sudah. Iya, ini kan sebagai bukti. Kalau memang istilahnya Pak Jokowi tidak merasa demikian, lalu apa tujuannya mengumpulkan Polri, kemudian Polri seperti itu, untuk apel seperti mengantisipasi kedatangan pendukungnya sendiri seperti itu. Jadi, bisa patut diduga bahwa ini adalah penggerakan hanya untuk menampilkan kekuatan Pak Jokowi di situ. Suafos, penggerakan itu diamankan. Ya, apa yang mau diamankan kok, semuanya aman kok. Ditambah lagi, tadi juga menyinggung tentang nasab ya, tadi apa, pancing-pancing. Iya benar, cuma di zaman Pak Jokowi, di mana semuanya itu diadu domba. Seperti itu, ulama dan habadi. Bang, bang, segala sesuatu itu kalau ditarik-tarik bisa saja. Ada korelasi, meskipun itu sekian persen, nol sekian persen. Tapi dalam konteks pengumpulan, rapat koordinasi antara Polri seluruh jenjang dari bawah sampai ke atas, lalu itu dianggap untuk mengamankan suafosnya pasukannya Pak Jokowi, kan bisa saja dimaknai bahwa itu adalah bentuk antisipasi agar pasukan berani mati yang sempat viral itu, justru itu bukan dari Pak Jokowi. Bukan dari Pak Jokowi. Kan lucu kalau dikatakan pasukan berani mati untuk Jokowi, tapi bukan dari Jokowi, gimana? Duh, Bang, kamu kok sebegitu, biarkan santri, biarkan terjebak dengan urusan. Bisa saja begitu, Bang. Dalam permainan dunia politik itu, living victim itu sering terjadi. Ya, ya, ya. Saya coba ngomongin di sana. Tapi kamu memelihkan dari perspektif itu boleh-boleh saja, tapi mana sebetulnya yang lebih kuat ketika kita mau menakar, menilai, melihat dan menyimpulkan dari variable-variable politik yang sebetulnya mana yang lebih kuat dalam kesimpulan itu. Kan itu maknanya diskusi kita. Kalau aku memandangnya seperti ini, bahwa pertama ada permintaan Pak Jokowi, maaf ya, saya lesbek ke belakang. Pak Jokowi kan minta tiga periode, kemudian ditolak oleh Megawati. Kemudian juga ada wacana untuk memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi supaya tidak terjadinya pemilu di 2024 kemarin. Nah, sekarang juga bisa saja. Umpamanya mencari terjadinya chaos, kemudian tidak membatalkan pelantikan Pak Prabowo, kemudian malah memperpanjang Pak Jokowi. Itu juga bisa saja. Karena dalam politik itu tidak ada yang abu-abu. Dan semuanya itu, setiap pergerakan itu harus terbaca. Kalau umpamanya, eh gini, setiap dalam politik itu seperti main catur, kalau pergerakannya sudah terbaca, maka permain itu selesai. Oke, nggak terlalu liar tak menarik ke situ. Oke, Bang. Bisa saja begitu, Bang. Bisa saja. Sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Karena buku-buku yang beredar, bahwa Gibran the next president itu sudah beredar dari dua tahun kemarin. Tiga tahun, Bang. Oke. Tapi terkait dengan urusan pidatunya Pak HMS, kamu belum nonton ya? Oke. Belum, Kak HMS. Oke, oke. Bar-bar. Siapa bar-bar ini? Sebelum ke Ananda, ke bar dulu. Ibar. Ayo barak. Barak, barak. Barak. Matbagi, barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga, Barak. Salam. Bagi. Iya. Sudah nonton, Barak? Bidatunya RS, Barak. Iya. Oh, putus-putus, Barak. Os, Os, boleh saya tanggapi terkait itu, Os. Pupu Papa itu kayaknya menarik. Kayaknya di tadi dibawa oleh pancing-pancing, terus dibawa oleh bang. Tadu, Tadu, Satri. Barak. Putus-putus, os, nggak kedengeran. Akhirnya, Barak, Os. Saya nggak dengar sekali ini. Halo, Barak. Os. Kayaknya sinyalnya lemah, sayang. Jangan, sayang. Suara manismu, suara merdum, kata kedengaran di sini. Hehehe. Hei. Apa yang ada? Lah, itu mulai merdu itu. Mulai merdu itu. Mau nggak, mau nggak, mau nggak. Gimana? Jadi, begini. Kita lihat sekarang kan, apa, keadaan negara seperti ini, yang perpolitikan sudah kita lihat, carut-marut perpolitikan di Indonesia, ditambah dengan adanya pengerahan massa seperti ini, ini saya rasa, ya, memperkeruhkan dan apa sih tujuannya Jokowi, apa istilahnya, apa, orang-orang yang simpati sama Jokowi itu, mengerahkan pasukan berani mati ini. Tujuannya apa sih? Itu kita pertanyakan dulu. Ini menciptakan, apa ya, rasa was-was di tengah masyarakat. Ada apa, gitu. Ini saya rasa nggak perlu seperti-seperti ini. Ya kan? Mempaporkan soul of power Jokowi, seolah-olah mereka itu membela Jokowi sambil perlah mati ini. Ini aneh bagi saya. Itu pertama. Sebelum ke-2. Sebelum ke-2, Pak. Sebelum ke-2. Kamu yakin, kamu yakin ini adalah gerakan tak terpisah dari Pak Jokowi atau atas komandu dan koordinasi dengan Pak Jokowi atau ini adalah permainan orang lain yang mengatasnamakan Pak Jokowi? Jadi begini, Pak. Kalau saya melihat, kalaupun itu bukan ada korelasi sama Jokowi, ya nggak masuk akal dong, Pak. Karena itu mereka itu pasukan berani, Pasukan rela mati demi membela Jokowi. Ya, semestinya Jokowi kalau memang tidak ada korelasi sama dia, dia kan bisa menghimbau orang-orang yang simpatisannya dia itu untuk tidak melakukan gerakan itu. Ini menciptakan keruatan di tengah masyarakat. Ini kita, jadi wajar kalau Habib Prisik istilahnya memberi peringatan ke kita itu untuk waspada. Ini tujuannya untuk apa? Soko power seperti begini. Nggak perlu gini-gini, Pak. Ini menurut saya, ya kan? Terus ke-2, ya. Habib Prisik dalam konteks sebagai seorang pendakwah, seorang muslim. Ini wajar memberi istilahnya peringatan-peringatan seperti itu. Ya kan? Gejala-gejala politik seperti ini karena Jokowi, kita tahu sekarang kan, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi kan sudah begitu, hampir dibilang, sudah menurun sekian porsor gitu loh. lebih tambah dengan kelakuan anaknya dan lain-lain sebagainya, jadi wajar. Ya, kalau Habib Prisik beri, peringatan seperti itu. Saya dalami, saya dalami. Kamu menakar kewajaran Habib Prisik dengan pidato yang seutuh itu, seprovokasi itu ya, menurut saya ya, menganggap wajar, dari mana tentang menakar kewajarannya itu? Jadi begini, Pak. Ini kan kita, kita kalau kita mau objektif melihat masalah, timbulnya, kritikan Habib Prisik atau ceramah Habib Prisik terkait dengan, apa, pasukan berani mati Jokowi ini, jangan dilihat dari sisi Habib Prisik loh. Harus dilihat dari yang memulai acara seperti ini, itu siapa gitu loh. Tujuannya apa gitu loh. Kalaupun Habib Prisik mengingatkan kita, seperti masyarakat, untuk berhati-hati, wajar. kena ada gejolak-gejolak seperti ini gitu loh. Jadi, jangan-jangan kita lihat dari... Bukankah langkah Habib Prisik yang minta kepada semua Laskar, Laskar 411, apa itu, banyak nama-nama Laskar yang minta disiapkan untuk mengasah goloknya lebih tajam lagi. Bukankah itu justru secara tidak langsung menafikan peran-peran aparat keamanan? Dan itu justru menarik konflik menarik konflik ke horizontal. Jadi begini Bang, kalau sudah mengarah ke hal-hal yang seperti itu, Asagolok dan lain sebagainya, ini sudah gak benar. Siapapun dia, kita kritisi, kita gak setuju dengan hal-hal seperti itu. Tapi awalnya timbul masalah ini, terima kasih telah menonton!